Intro Salam sejahtera berita hari ini di petik dari Astro Awani Kenyataan Tajuddin buktikan dakwan Anwar Ibrahim selama ini benar kata PKR Kuala Lumpur kenyataan hangat yang dikeluarkan oleh bekas ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO Datu Seri Tajuddin Abdul Rahman pada esenin membuktikan bahwa apa yang pernah disorakan oleh ketua pembangkang Datu Seri Anwar Ibrahim selama ini adalah benar Demikian kata ketua penerangan keadilan Datu Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin Beliau berkata kenyataan yang menyebut bahwa wujud gerakan mendapatkan tanda tangan ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri jelas membuktikan Anwar tidak berbohong sebelum ini Kenyataan Tajuddin hari ini menghabisahkan ikhtiar Pakatan Harapan PH untuk mengambil semula mandat rakyat dalam pilihan raya umum 2018 Kenyataan beliau hari ini juga menjelaskan bahwa memang benar PH dan Datu Seri Anwar Ibrahim mempunyai jumlah sokongan ahli-ahli parlimen Yang mencukupi untuk merampas semula kerajaan selepas mandat rakyat dihianati melalui langkah syeraton Justru ejekan sebahagian kalayak yang melantunkan kata-kata kononya Datu Seri Anwar berbohong apabila menyatakan bahwa beliau mempunyai sokongan yang kuku dan meyakinkan pada 22 September 2020 Telah pun terjawab dengan sendirinya ujarnya dalam satu kenyataan pada Isnin Tambahnya kenyataan dikeluarkan Tajuddin juga menzahirkan bahwa pengkhianatan dan agenda beribadi telah pun menggagalkan usaha dan ikhtiar untuk merampas semula putrajaya Sewajarnya kita sama sekali tidak boleh memberi ruang dan berkompromi kepada pimpinan yang telah dituduh dan disabitkan di mahkamah dengan amalan rasuah dan penyelewengan yang menjijikan Mereka mesti mempunyai hari mereka di mahkamah karena undang-undang mesti dibenarkan untuk mengambil jalannya Jelasnya lagi Terdahulu Tajuddin melalui sidang media khasnya di salah sebuah hotel di Petaling Jaya pada Isnin Mendakwa akaun bersumpah SD daripada ahli parlimen UMNO untuk menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri memang wujud Menurut Tajuddin beliau adalah saksi hidup yang turut menandatangani SD itu meskipun yang pada awalnya menolak cadangan pucuk pimpinan parti berkenaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.